Hai kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial mungkin tips and trick juga ya karena ini bisa dibilang tips and trick tapi juga bisa dibilang tutorial ya dan intinya di video ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang pising ya karena di podcast kemarin saya cuman ngejelasin no sebenernya udah dijelasin juga ya cara menghindarinya cuman bagi yang belum jelas silahkan nonton video ini dan langsung saja kita mulai ya dan sini ada postingan dari gamers Indonesia ini adalah fanspec kesukaan saya ya dan sini ada contohnya kodasop bagi-bagi diamond diamond hero border and skin caranya buka link di bawah ini dari sini kita dikasih link HTTPS walaupun S ini secure ya di sini ada tulisan free ml skins 2019 web host up dan sini si domainnya udah jelas banget gitu disini dari domain ini juga udah kelihatan banget gitu ini website palsu gitu ya karena disini biasanya yang website palsu itu ya kayak webhost gitu atau mungkin ya kayak doto atau mungkin kayak ya pokoknya domain-domain murah domain-domain gratis gitu ya karena jujur penipu itu ya memang maunya gratis gitu contohnya kalau misalnya kalian dapet SMS itu biasanya dari blogspot gitu ya yaitu jangan di klik aja deh yang kayak gitu Nah kalau misalnya yang kayak gini ini levelnya masih noob ada yang lebih jago lagi ya di steam community ini saya lihat apa sih ini itu bisa kayak buat gitu Pak jadi buat itu apa Bang jadi kalau misalnya ya kalau misalnya kalian main dota atau mungkin CSGO itu kan ada item-item yang mahal gitu ya Jadi kalau misalnya kalian diajak trade atau mungkin tukeran gitu ya kalau misalnya kalian dikasih link begitu diklik nanti item inventory kalian tiba-tiba terkurang gitu itu ada yang lebih jago lagi gitu ya linknya yang kayak gini contohnya nih cuman nggak bisa dilihatin juga tapi di sini kalian juga bisa lihat di sini ya contoh linknya karena ini di sensor ya ini di sensor dan ini apa sih si ininya tuh silingnya kelihatan komisinya kalian bisa lihat ini atau mungkin kalian bisa ngebedain ini bukan steam tapi ini adalah stone ya st-e-a-r-n ini jadi bukan M jadi ini adalah R sama n disatuin ya community nya itu bukan community tapi community ya di sini kalau misalnya kalian lihat lebih detail dan sini ada tulisannya mungkin kalau misalkan mau baca silahkan aja dan disini intinya ini adalah website palsu walaupun kelihatannya sama gitu ya ini mirip banget gitu Nah ada yang lebih parahnya lagi kalau misalnya di steam itu kan kalau misalnya dikasih link atau mungkin bukan di steam doang gitu kayak di mana-mana dikasih link itu biasanya suka ada geris bawah ya kan Nah kalau misalnya si pising yang apa sih yang udah jago banget atau mungkin yang lebih pinter banyak lagi gitu ya itu biasanya ngasih linknya itu dengan ada salah satunya tuh yang hukupnya tuh di bawah ya contohnya gimana Bang jadi kalau misalkan di setiap link itu kan ada garis bawahnya nih jadi kalau misalnya ada yang di garis bawah misalnya contohnya C ini ya kan nah C ini kan ada yang bawahnya nih ada buntutnya gitu kalau misalnya ketutupan sama garis bawah nggak kelihatan dan orang-orang nganggapnya juga ini website asli gitu padahal enggak gitu dan ya kalau misalnya kalian ngebuka linknya ya nanti inventory kalian bisa habis gitu ya tapi ini khusus untuk steam doang karena kayak ML atau mungkin PB kayaknya enggak terlalu berarti ya karena ML itu paling mahal skinnya berapa ya 5 juta kalau nggak salah kata temen saya tuh kalau CSGO kan bisa sampai 10.000 dollar atau 130 juta ya Dragon Lord atau kalau kalian tahu ya dan sini kalau misalnya kalian mau cek website atau mungkin kayak link-link nggak jelas gitu kalian bisa cek di sini ya dengan websniver.cc tapi website yang aslinya tuh nggak bisa tadi saya cari websniver disini kita klik ya kan nah ini ada kapcanya ini kapcanya ini nggak bisa dilewatin gitu jadi saya pakai websniver.cc aja tadi yang mana sih yang ini ya yang kedua ya yang keduanya ini iklan sih jadi iklan nggak dihitung dan sini ada link untuk ngecek virusnya jadi kalau misalnya kalian dikasih link sama temen kalian sama saudara kalian kalian jangan langsung percaya aja jadi kalian bisa langsung cek ke sini aja dan nanti akan ada di deskripsi ya linknya intinya gitu aja kalau misalnya kalian dapet link link dari siapapun misalnya kalian saya saranin untuk ngecek dulu linknya atau mungkin kalian cek ke sini dulu ya misalnya kita cek review saja kalian submit ya kan dan gini kita akan tungguin Nah kalau misalnya directnya tuh misalnya kemana gitu ya misalnya directnya tuh ke tempat yang aneh-aneh kayak yang apa nih begini-begini gitu kan itu ya udah pasti itu penipuan gitu atau pising itu atau mungkin disini saya akan cobain YouTube link YouTube saya ya YouTube.com channel tutorial di sini kita akan submit saja apakah bagus atau tidak ya Nah di sini alokasinya ini ya kan dan sini kita akan cek di virus totalnya kita akan back ya kan kita akan back lagi back back lagi back oke di sini kita sudah ke scan ya ini YouTube.com slash channel tutorial dan disini kita cek semua ya dari sini kalian bisa lihat si cek list ini hijau semua berarti ini linknya tuh amannya YouTube.com slash channel tutorial ya iyalah memang di channel saya tuh ada virus atau apa gitu kan kagak ada gitu Nah di sini ada misalnya contohnya yang lain ya kalau misalnya yang kayak gini nah misalnya di sini ada si virus totalnya tuh apa kalau misalnya kalian buka virus total dan masukin linknya di sini nanti akan ada ya apa sih si ininya gitu ya siapa si ratingnya dari 18 dari 54 ini berarti kemungkinan ada virusnya gitu ya jadi kalau misalnya kalian download ya kemungkinan inventory kalian terkuras habis gitu ya baik itu Dota CS atau mungkin tim fortress gitu ya dan kalau misalnya kalian bertanya Bang itu yang bikin ngurasnya itu apa Bang kok tiba-tiba hilang inventory saya sebenarnya yang ngurasnya itu bot Pak ya jadi kalau misalnya nih contohnya kalian misalnya terjadi sama orang orang itu ngasih link gitu ya misalnya linknya itu kalian klik dan kalau misalnya item kalian hilang berarti itemnya itu pindah ke bot dan setelah itemnya ada di bot nanti akan dipindahin lagi ke orang yang bikin pisingnya gitu ya Jadi walaupun kalian report bot atau mungkin ngelaporin botnya ya percuma aja gitu walaupun botnya tradenya ke band atau mungkin nggak bisa ngetrad lagi ya percuma sih karena ya bukan akun aslinya juga gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang videonya semoga kalian tidak terkena pising atau mungkin ya kayak orang-orang yang mau ngedapetin akun kalian atau mungkin pengen dapetin inventory kalian dan Oh ya satu lagi kalau kalau misalnya di YouTube itu ada kayak copyright strike ya kan dan kalau misalnya kalian kena copyright strike itu biasanya bakal dapat email kalau misalnya emailnya begitu kalian klik gitu ya cek detail copyrightnya gitu ya begitu kalian klik itu diminta password itu kalian jangan isi karena itu udah pasti pisingnya dan saya harap kalian bisa lebih hati-hati dan ya memang sih semakin kesini internet semakin gila sih teknologi semakin gila dan ya orang-orang jahat juga makin banyak gitu dan ya jadi ini cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Reda Tulka berkasihan dan thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati